ini panjangnya sampai nyebrang-nyebrang Masya Allah yuk 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 tempuran ini harus di belakang ini Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani sahabat babi sandeso pada kesempatan siang hari ini saya lagi kontrol tanaman punya bapak sarip yang usianya 3 bulan ini jenis varitas singkong garuda singkong garuda ini menggunakan metode tanam kubur dengan jarak 130 x 100 atau 130 x 1 meter kita akan lihat seperti apa ini lagi doker-doker salam doker-doker jangan lupa like, subscribe, dan komennya selamat siang pak sarip gimana kabarnya? alhamdulillah sehat ini varitas tanaman apa nih Mas? garuda rekomendasi gak ini garuda? rekomendasi ini jarak tanam berapa Mas? 130 x 100 x 100 ya sudah ditengok buahnya? oke, kita akan tengok sahabat tani, sahabat babi sandeso Masya Allah luar biasa kita akan hitung sama-sama ini Mas jajal Mas, hitung Mas bisa numpuk-numpuk ini kibuai mbak ditengok, mbak ditengok, mbak ditengok lalu bapak timo 6, bitu, walu, songo 11, 11 terolah, 11, 14 15, 16, bitu, last, walu, last, songo saya ada masih ada, mbak? ya mungkin masih ada oke mbak mbak, kok ya korek-korek mbak? mbak saya ini ada tamu dari mana ini? dari Metro dari Metro ya Mas ya gimana tertarik nanam singkong juga dengan Mas siapa Mas Mas itu nah ini temenin sama Mas Yuli dan Pak Hadi Oke sahabatan nih ini luar biasa sekali tipnya yang dari tempat jari tangannya ini kalau nanam singkong ini ada efek apa ini mas kalau nanam singkong ini mas efek gatel ya tangannya kalau nanam singkong Garuda ini ada efek gatel gatel pengen doker nah ini ini kumpinya kita lihat sama sahabatannya luar biasa ini metode tanam kubur atau direbahkan ini panjangnya gue sampai nyebrang-nyebrang gunung Masya Allah woy yuk 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 semburan ini harus belaik ini mas mas lagi ngukapnya duduk air yontek ini mas urung waye panen ini eh sen viral 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 ini luar biasa targetnya pirangtonas targetnya 15 kilo Mas oh kita target perbatang ya kita target target perbatang 15 kilo yakin ya optimis ya Oke mantap di umur 10 bulan di umur 15 kilo perbatang target 15 kilo perbatang tinggal dikalikan kalau satu hektare itu bisa berapa batang 7000 kurang lebih 7000 weh iso satu stone gimana ini mas amin 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 tutup doker-dokernya isi ini berbiasa ini hari ini kita khusus doker-doker tapi kita tutup dulu ini sahabatannya ya nanti kita akan lihat yang lain ini paritas garuda nanti kita akan cek untuk paritas cina nya seperti apa apakah Cina mampu mengimbangi garuda Oke kita akan lihat kita akan lihat kondisinya yang singkong cina seperti apa tapi tahun lantur singkong cina mbah urung Oke kita akan lihat ini luar biasa ini masih singkong garuda jarak 130 kali satu meter ini dengan menggunakan metode tanam kufur memakai selesai leader rotari kemarin apa kita akan lihat ini singkong cina dengan tanam kubur panjang-panjang awas ke geruk-geruk salam korek-korek pokoknya yowala ikut ngladang kur korek-korek kipak-kipak masuk berarti bisa panjang ya itu bawahnya masih ada buahnya masih masih luar biasa mantap yowala yang dibahasakan enggak akan bisa besar ah ini Cina ya dengan bibit yang dulu segini saudil-udil ya Mas ya saudil-udil ternyata mampu tumbuh besar mengimbangi garuda ya Oke hampir bedanya ini apa nih Mas hampir sama nih kayaknya kalau dilihat sekilas tapi hitamnya beda Oke oke hitamnya beda ya tapi kalau sekilas memang hampir sama ya Jadi kalau subur gini orang bilang ini Cina nggak yakin enggak percaya iyo ini penontonnya kayak gikai kayak kameramani kameramani malah gurdulan enggak ah kacau ini jadi Pak Sarif ini untuk eh perbedaan yang menonjol kalau saya lihat sekilas ini agak sama ini perbedaan menonjol apa itu Mas perbedaannya warna dibatang warna dibatang Oke kita lihat kita jump oke ada sirip-siripnya dia ada siripnya kalau mesir hampir kemiripan hampir sama tapi tetap gelapnya beda kegelapnya Oh gelapnya dipangkal dia ya Oke ini Garudanya Oke ini Garudanya itu Garuda ya tapi emang Garuda ngepang-ngepang ini kalau Garuda masih ngepang ya Oh iya ini beda ini Garuda ya iya ini siripnya hampir sama tapi banyakan itu ya ini di jarni ini Mas Oke 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 makanya kenapa kalau harus tanam jaraknya harus lebar gitu jadi berapapun batang tumbuh kita biarkan karena terjadinya pembesaran ubi dari fotosintesis nih ya daun ya masa esing akeh hasilnya akeh kalau jarak tanamnya di cuman 90 ya bayangin aja ya terlalu-terlalu kalau cuma 90 x 80 bayangin ini aja 130 x 100 aja udah segini udah rapat udah tertutup nggak ada selahnya Oke target per batang tadi berapa 15 amin amin mantap gitu gitu go